Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para sahabat pemburu. Dimanapun kalian berada, saat ini seperti biasa kita telah berada di sungai para sahabat. Karena disini cuacanya lagi sangat mendung para sahabat. Lihat sendiri, daerah sekitar saya. Pasti langitnya para sahabat, jangan nengok yang lain. Ini keadaan cuaca, lagi berat-beratnya hujan. Kami prediksi tadi malam terjadi kenaikan air. Dan kita langsung menuju lokasi, tempat perburuan. Dan kami tadi sebenarnya para sahabat sudah melihat satu batu. Ini dia para sahabat. Belum lama kita disini. Para sahabat, kita telah menemukan satu batu. Yang pasti Sulaiman, para sahabat. Sulaiman geleja. Ini warnanya masih kurang cerah, ini para sahabat. Alhamdulillah, nampak enggak di layar para sahabat. Nah, ini dia para sahabat. Dan ada garis Sulaiman pastinya. Kristalnya putih, para sahabat. Ada isian di dalamnya. Disini saya enggak sabar untuk melanjutkan perburuan para sahabat. Ini dia batunya. Baru warna agak lembut ini warnanya. Biasa geliga dia cerah, kontras. Ini agak lembut. Ada garis Sulaimannya. Dan ukurannya lumayan para sahabat untuk kita jadikan satu mata cincin. Nah, inilah lokasi perburuan kita, para sahabat. Kita ini strike perdana. Sebetulnya kami tadi sudah mengambil beberapa batu. Tapi tidak terekam kamera. Disini memang sangat banyak menyimpan potensi. Batu waki yang mengkristal, para sahabat. Nah, lihat sendiri. Dan disini, para sahabat, karena ketidakpuasan saya setelah melihat video saat perburuan tadi, para sahabat, kurang jelas batunya. Jadi kita perjelas, ini kejadian di rumah para sahabat ya. Kita menggabungkan antara alam perburuan dan alam yang ada di rumah. Agar terlihat jelas batunya. Karena jujur saja, saya sendiri agak-agak kayak mana dengan hasil video saat pembolangan. Karena maklum dengan alat seadanya dan faktor alam. Plus human error atau kesalahan saya pribadi, para sahabat, maklum. Dimaafkan. Tak lupa juga kami pemuruh waki mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya terhadap kalian yang telah berkontribusi terhadap channel ini. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan sekali lagi terima kasih spesial untuk para kalian yang masih setia terhadap channel ini. Begitu juga saya ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru dapat menemukan channel ini. Semoga semua pastinya mudah-mudahan dapat terhibur. Dan di sini kembali kita coba review ulang. Ini memang batu aki golongan kristal pastinya para sahabat. Golongan geliga maksud saya yang telah full bodi kristal. Warnanya memang lembut atau soft gitu para sahabat. Dan di sini kami pemuruh waki tak lupa meminta maaf jika terjadi kesalahan dalam pembuatan video maupun pengisian suara. Seperti tadi mungkin ada kedengaran suara-suara anak-anak gitu para sahabat. Kita maklum di rumah kita dan saya pun belum ada studio pribadi untuk merekam. Sekali lagi para sahabat kita ini ala kadarnya membuat video dengan seada-adanya. Dan yang pasti para sahabat terus dukung kami channel ini pemburuh waki dengan cara like, komen, subscribe, dan share videonya. Yang terpenting sharenya para sahabat untuk dapat memotivasi dan memacu semangat kami untuk terus melakukan perburuan batu waki. Nah nanti kita kayak kerbau. Sana ada kerbau yang lagi nyeberang para sahabat ya. Ya segitulah kedalaman sungai yang akan kita seberangi. Kalau kami jadi nyeberang para sahabat. Dimana pun kalian berada semoga dalam keadaan terbaik. Doa kami selalu bersama. Semoga begitu juga kami juga para sahabat ya. Dalam keadaan terbaik. Tanpa kurang satu waktapun dimudahkan segala urusan di lapangkan rezikinya. Seperti biasa kami sudah berada di sungai ini para sahabat. Untuk melakukan perburuan. Di sini ada batu kecubung. Masih surang indah. Saya tinggalkan saja para sahabat. Nah dia ini orang asing itu ini. Perbaunya bersuara para sahabat ya. Karena melihat orang asing. Kami kalau di sini termasuk orang asing para sahabat ya. Nah sekali lagi kita berada jauh dari rumah. Kita lanjut lagi para sahabat. Perbuluan bisa menyisiri bagian pinggir dari sungai ini. Ruang paling besar biasa kalau setelah hujan besar. Air naik nah itu diarah pinggiran sungai para sahabat. Ini sebenarnya yang di darat ini tidak menunggu kemungkinan. Karena yang mungkin ini tertutup sama tanah dan pasir. Karena air jadi terbuka ya para sahabat. Dan kita nanti ambil keputusan yang berang atau tidak. Karena jujur saja kami sudah kelelahan ini para sahabat. Sudah banyak pantai yang kita datangi. Di saat kami melakukan penyeberangan para sahabat. Tapi kita tidak nekat juga kalau memang tidak memungkinkan untuk nyeberang dalam. Kita balik kanan para sahabat. A few letters telah bersusah payah kami menyeberangi arung jeram yang sangat deras. Alhamdulillah kami sampai di tujuan dengan selamat. Selamat sentosa. Hendrik! Kawan ada di balik pohon sana ya. Win! Ini panas para sahabat. Sangat terik mataharinya. Itu mataharinya. Kita tadi sudah turun langsung melakukan perburuan. Di sini kita telah melihat para sahabat. Ada garis Suleiman. Walaupun Suleiman... Renek-renek kami bilang para sahabat. Ini lumayan ada garis Suleimannya. Tanda buasannya ini batu aki. Kita langsung mengambilnya. Di sini kita jauh dari air ini para sahabat. Kita mereview ala kadarnya dulu para sahabat ya. Ini dia garis Suleimannya. Ada putihnya. Dan merah gitu. Ukurannya lumayan para sahabat. Bulat. Tanpa retak. Batunya sangat tua nih. Mungkin dengan saya tua batunya para sahabat. Yang pasti ya para sahabat. Tapi nggak tahu juga kita. Karena kita bukan ahlinya. Yang pasti kalau dari... Kelihatan saya batu ini sudah tua. Dan ada garis Suleimannya. Sekali lagi. Ini Suleiman Kodok. Kalau bahasa saya nih para sahabat. Bahasa orang nggak tahu kita. Sini pemburu aki mengucapkan terima kasih kepada kalian. Yang sampai saat ini setia dengan channel kami. Begitu juga. Kami ucapkan selamat datang. Bagi kalian yang baru dapat menemukan channel ini. Sini kita telah melihat lagi nih. Batu yang mengkristal. Masih tertanam. Tapi sayang batunya golongan muda para sahabat ya. Nampak deh. Dari keretakan batunya. Dan sekali lagi. Ini lumayan para sahabat padu. Ukurannya. Walaupun merahnya nggak merah geliga. Tapi ada indikasi Suleimannya. Pastinya kita ambil. Bawa pulang. Kita lanjut ke perburuan para sahabat. Kita nggak bisa nampakkan bagian lain karena masih tertutup tanah. Tadi sekedar aja kita membasahi bagian ini. Agar sedikit ada gambaran. Mungkin nanti kita akan mereviewnya kembali. Atau merevie ulang. Di sini para sahabat ada batu kecubung. Lumayan besar. Pastinya mengkristal. Apa itu para sahabat di kaki saya. Bikin saya terkejut. Ada suatu... Apa tadi itu? Setiap binatang. Sama ini tadi ya? Anggur. Anggur ya. Hampir saja lupa saya batu sahabat saya. Udah di tangan tadi. Ini tadi ya. Batu yang kita dapatkan. Di sini kita mendapatkan dua para sahabatnya. Sahabat saya dapat dua. Lumayan nih para sahabat. Kita ini iseng-iseng. Baktu jalan pulang. Di tengah jalan kita mendapati ada nampak pantai. Kita mampir. Pantai atau tepian sungai para sahabatnya. Bukan pantai laut. Nanti bilang pantai kan laut bang. Ataupun kayak gitulah. Jadi kita bilang ini tepian sungai. Tepian baru. Sekalian aja kita mampir. Di sini kita mendapatkan dua. Sahabat kita mendapatkan dua. Di sini ada batu yang mengkristal lagi. Tapi ini kurang elok nih. Tak elok nih para sahabatnya. Enggak cantik dia. Kurang cantik. Kita tinggalkan. Dan sekali lagi kami minta maaf jika terjadi kesalahan. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan di sini kita melihat lagi batu yang mengkristal. Kami hanya manusia biasa para sahabat. Yang tak lepas dari silap dan dosa. Begitu juga. Mungkin kita akhiri saja video ini. Kami bukanlah siapa-siapa. Para sahabat. Dan tak akan pernah menjadi apa-apa. Tanpa ada doa dan dukungan kalian semua. Yang pasti. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share videonya. Assalamualaikum.